SMA Gema Nusantara 5 Cikalong, Kabupaten Bandung Barat, menggelar pertandingan futsal terbuka antar SMP yang dilansungkan di halaman sekolah pada Sabtu 26 Maret 2022. Acara yang dibuka Kepala SMK Genus itu diikuti oleh 17 sekolah, memperbutkan trofi dan piala bergilir SMK Genus 5. Usai membuka acara itu, Kepala SMK Genus M. Cahya Permana, SPD, didampingi Ketua Panitia Penyelenggara Mohramdan kepada Awak Media menjelaskan. Alhamdulillah pada hari ini kepada official team untuk membawa kami mengadakan futsal competition untuk line up pemain yang harus diisi terlebih dahulu di media panitia. Alhamdulillah diikuti oleh 16 sekolahnya SMP dan SMP Negeri 1 Cikalong Utan B untuk mengambil daftar line up pemain. 24 peserta Putra Putri, Putra Putri, 6 tim peserta. Mudah-mudahan dengan olahraga ini bisa lebih mempererat tali persaudaraan bagi kami semua. Yang keduanya tentu kami ingin memperkenalkan lebih baik di dalam mengenai SMK Nusantara. Ditambahkan Ketua Panitia. Ini saya selaku Ketua Pelaksana Turnamen Futsal Genus Futsal Competition di mana turnamen ini pertama kali diselenggarakan yang mana turnamen ini adalah berkat dukungan dari bapak-bapak sekolah-sekolah. Kegiatan yang diikuti tim Putra dan Putri itu disambut baik oleh pihak sekolah SMP seperti dikatakan pelatih SMP PGRI Rendai Arief Nasrul. Kegiatan yang diikuti tim Putra dan Putra. Gereka suka perlindungan yang memperlihatkan kami memperlihatkan para pelatih SMP PGRI Rendai Arief Nasrul. Kegiatan yang diikuti tim Putra dan Putra. Kegiatan yang diikuti tim Putra dan Putra. Banyak sekali, bukan yang terlalu, karena yang terlalu, tapi ini sudah disambutkan dari para pelatih SMP PGRI Rendai Arief Nasrul. Dan kekauan hasil latihan juga ke para pelatih SMP PGRI Rendai Arief Nasrul. Bagi para pelajar, hal itu merupakan ajang selaturahmi antarsiswa dengan sekolah lainnya, seperti disampaikan siswi SMP NC Patat Bela yang baru mengikuti kegiatan itu. Rasa saya mengikuti jenis competition ini, merasa senang karena ini juga pertama kalinya SMP kami untuk ikut competition. Sebagai tuan rumah juga penyelenggara pertandingan futsal antar SMP itu, tentu saja tidak ada gading yang tak retak. Banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, hal itu diungkapkan wakasi kesiswaan Agus Nurjaman SPD yang menyampaikan permohonan maafnya. Game special competition yang pertama ini merupakan salah satu program sekolah, terutama program kesiswaan, yang bertujuan untuk menarik minat, bakat dan siswa dalam bidang olahraga, sekaligus bagi parana pemerintah silaturahmi di antara siswa SMP Pertandingan futsal antar SMP yang diadakan oleh SMK Gemanusantara 5 itu, diharapkan dapat menciptakan bibit muda yang berprestasi pada ajang berikutnya. Perkenalkan nama saya, saya sebagai PLA SMK Gemanusantara 5, Sekarang lagi diadakan kegiatan genus futsal competition seluruh SMP sejika bangunan. Semoga acaranya sekarang masih benar ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Genus Rancate! Genus Rancate! Dari Kabupaten Bandung Barat, Lasmana dan Dodi, Hadas TV mengabarkan.